Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya masih melanjutkan proyek saya untuk renovasi ruang tamu di rumah saya. Jika kemarin di video yang lalu kita sudah pasang LED strip untuk lampu tengahnya, sekarang kita akan pasang lampu downlight di bagian tepi dari pelafon PVC yang kemarin sudah kita pasang di tahap pertama. Nah, untuk lampu downlight ini saya akan menggunakan 6 lampu sekaligus rekan-rekan ya, supaya nanti cahayanya bisa rata dan penerangan di ruang tamu saya bisa flat. Nah, untuk lampunya, satu lampunya nanti adalah kapasitasnya 5W, jadi total dari keseluruhan lampu downlightnya adalah 30W. Menurut saya sih masih hemat ya untuk 30W di ruang tamu. Oke rekan-rekan ya, nggak usah lama-lama, sekarang kita lihat dulu lampu apa yang akan saya pakai dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara pemasangannya yang cepat dan praktis. Oke rekan-rekan, ini adalah 6 lampu downlight yang akan kita pasang di kesempatan kali ini. Kalau kita lihat detailnya, kali ini saya menggunakan lampu downlight dengan daya 5W untuk satu lampunya. Lampu ini di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan malpanduan untuk kita membuat lubang. Kalau kita lihat di sini 100mm ya untuk diameternya. Kita langsung buka saja ya rekan-rekan ya, kita lihat untuk lampunya seperti apa. Nah, seperti ini rekan-rekan ya lampunya. Kalau kita lihat untuk bodi-bodi semuanya hampir semua ini plastik ya rekan-rekan ya. Tapi imunisasi bagus untuk build quality-nya. Di sini ada penjepit kanan-kiri. Kemudian untuk kabelnya ini 0,2 mm persegi ya diameter tembaganya. Kemudian adaptornya juga include di bagian dalam dari lampu ini. Jadi lebih praktis. Ini 5W ya dayanya tertulis di sini. Dan untuk pembuatan lubang, saya akan menggunakan matabur holso kayu. Kebetulan saya punya yang satu set seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah, kalau kita buka di sini satu set ada yang dari kecil sampai ukuran paling besar. Sekarang kita akan lihat dulu untuk diameternya. Kita cocokkan ya untuk holso yang akan kita pasang. Nah, kita akan cocokkan dulu ini sepertinya ini ya. Kita lihat. Oh, ternyata kurang besar rekan-rekan ya. Kurang besar kita ambil yang lebih besar lagi ini. Nah, oke kalau ini sudah pas ya rekan-rekan ya. Diameternya 100 mm. Tapi kalau kita lihat detailnya sih di holso-nya di sini 102 ya rekan-rekan ya. 102 mm. Oke, sekarang kita waktunya pasang. Ini untuk asnya atau arbornya kita tinggal pasang. Ini ada dudukannya juga tambahan untuk penguat kalau yang holso besar. Kita pasang di bagian belakang seperti ini. Kemudian asnya kita masukkan dari bagian depan. Seperti ini. Kalau sudah tinggal kita kunci menggunakan mur. Kita pasang dari bagian belakang seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Untuk perakitan dari holso yang akan kita gunakan. Nah, untuk mesin burnya saya akan menggunakan mesin bur hammer drill cordless dari DCA. Nah, untuk modelnya ini adalah ADGZ 23-10i. Jadi ini tiga fungsi ya rekan-rekan ya. Ada penyekrupan, kemudian ada pengeburan, kemudian ada hammer drill. Jadi multifungsi. Untuk step torsinya di sini 1-20. Kemudian sudah single lock. Lalu di sini gear 1, gear 2. Jadi ini fiturnya lengkap banget ya. Ada indikator level baterai di bagian samping. Kemudian putaran kanan-kiri. Kemudian sudah variable speed. Dan sudah menggunakan motor brushless. Tentunya akan lebih kuat dan suaranya akan lebih halus rekan-rekan ya. Baik, sekarang kita akan langsung pasang matabur holso-nya seperti ini. Karena mesin burnnya sudah single lock. Jadi menguncinya tinggal menggunakan satu tangan seperti ini. Praktis rekan-rekan ya. Baik, kita akan langsung mulai. Untuk pemasangan lampunya kita mulai dari bagian pojok atau bagian ujung. Kemudian tengah. Kemudian nanti bagian yang lain kita pasang. Langkah pertama kita akan ukur dari pojok ke bagian tengahnya. Seperti ini. Menggunakan materan bisa, menggunakan penggaris bisa. Kita jari titik tengahnya. Tinggal kita tandai menggunakan pensil. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Kita tandai. Setelah itu tinggal kita bur menggunakan mesin bur tadi yang sudah kita siapkan. Menggunakan matabur holso. Kita pilih mode pengeburan ya. Nah, seperti ini. Langsung usahakan tegak lurus ya rekan-rekan ya. Jangan miring saat melakukan pengeburan. Supaya nanti benar-benar bisa rapi. Nah, seperti ini. Langsung tembus ya. Untuk lubangnya. Dan ini untuk sisa potongannya. Bentuknya juga bulat ya. Ini untuk hasil pengeburannya juga rapi. Tidak terlalu berantakan banget. Untuk hasilnya. Dan sekarang tinggal kita ambil untuk kabelnya di bagian atas. Kemarin sudah kita instalasi sebelum pemasangan plafon ya. Jadi, kita tinggal tarik saja untuk kabelnya. Kemudian langsung kita kupas untuk bagian ujungnya. Kurang lebih 10 cm. Sudah cukup ya untuk pengupasan kabel luarnya. Kemudian tinggal kita pisahkan antara dua kabel ini. Dan kita kupas kurang lebih bagian ujungnya 2 cm. Untuk tembaganya jadi sekitar 2 cm ya yang keluar. Selanjutnya tinggal kita sambung dengan lampu downlight yang tadi sudah kita siapkan. Untuk sistem sambungannya menggunakan sistem sambungan ekor babi saja ya rekan-rekan ya. Jadi, lebih praktis. Kita tinggal ulir saja menggunakan tang. Dan untuk ujung dari tembaganya tinggal kita tekuk ke belakang. Supaya nanti bisa menjepit dari kabel yang lampu downlightnya. Kemudian tinggal kita kasih isolasi listrik. Jangan lupa ya rekan-rekan ya supaya aman. Dan tidak konslet serta tidak nyetrum ke bajaringan rangka atas. Seperti ini sudah rapi untuk isolasinya. Dan ini sudah kuat. Tinggal kita pasang. Kita tinggal luruskan untuk penjepit kanan kirinya. Dan tinggal kita masukkan dari lampunya ke lubang yang sudah kita buat. Seperti ini tinggal kita dorong ke atas. Dan langsung terkunci ya rekan-rekan ya. Ini masih dapat kita geser dikit-dikit untuk menggeser posisinya. Oke, kita coba nyalakan rekan-rekan. Nah, seperti ini untuk nyalanya. Berarti untuk instalasi atau sambungan kabelnya sudah oke. Tidak ada masalah. Dan untuk downlight ini memang menurut saya sih rapi ya rekan-rekan. Kalau dipasang di pelakon itu bisa tipis banget. Kelihatannya tidak menonjol. Baik, seperti itu untuk lampu pertama. Selanjutnya tinggal kita teruskan untuk pemasangan lampu kedua. Untuk bagian tengah. Untuk pemasangannya sama ya rekan-rekan ya. Tinggal kita bor seperti ini. Sampai berlubang. Kemudian tinggal kita tarik kabelnya. Dan nanti tinggal kita instalasi atau kita sambung lampu downlight berikutnya. Oke ya. Dan ini saya lanjutkan untuk bagian pojok kiri. Kita bor. Seperti ini. Kemudian tinggal kita sambung lampunya. Jadi secara umum untuk proses pemasangan lampu downlight model seperti ini itu tidak terlalu sulit ya rekan-rekan ya. Hanya butuh kesabaran saja karena lokasinya di tempat yang tinggi. Oke seperti ini ya. Sudah rapi dan ini sudah saya pasang ke enam dari lampu downlightnya. Sudah terpasang semua dan terlihat rapi kalau kita lihat dari bawah ya rekan-rekan ya. Tidak berantakan. Sekarang waktunya kita coba nyalakan. Nah lampunya sudah menyala untuk lampu downlightnya. Sekarang kita nyalakan lampu LED stripnya. Dan sudah menyala kedua lampu yang kemarin sudah kita pasang. Perpaduan antara lampu downlight yang warna putih. Ini untuk pencahayaan utama. Kemudian sebagai variasinya menggunakan lampu LED strip. Warnanya warm white. Sehingga perpaduan warna ini menurut saya sih bisa lebih bagus ya rekan-rekan ya. Tidak senada. Baik rekan-rekan seperti ini ya. Untuk video kali ini semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Nanti dilanjutkan untuk pembuatan variasi plafon di bagian tengahnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Terima kasih dan tetap semangat.